Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Dr. Gigi Channel Channel yang memberikan informasi tentang kesehatan gigi dan mulut Teori dan praktikum atau kuliah kedokteran gigi Pekerjaan yang dilakukan oleh Dr. Gigi and all about gigi Channel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau edukasi gigi dan mulut bagi masyarakat Sehingga dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut bangsa Indonesia Bagi Anda yang memiliki permasalahan seputar gigi dan mulut, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar Jika sahabat Dr. Gigi Channel suka dengan informasi yang kami berikan, segera subscribe Dr. Gigi Channel Dan jangan lupa hidupkan tanda loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video baru Sahabat Dr. Gigi Channel, karang gigi dapat menjadi sumber penyakit pada gigi dan mulut Beberapa masalah yang dapat ditimbulkan oleh karang gigi adalah radang gusi yang ditandai dengan gusi muda berdarah Berwarna kemerahan, bengkak, sakit dan lebih parah lagi, gusi bisa menjadi turun sehingga gigi terlihat panjang dan jarang-jarang Selain itu, tulang rahang di sekeliling gigi juga bisa menyusut dan gigi akhirnya menjadi goyang sehingga bisa menjadi tanggal Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh karang gigi ini, maka sangat penting bagi kita untuk menghindari apa yang memicu munculnya karang gigi Selain malas menjaga kebersihan gigi dengan rajin menyikat gigi pada waktu yang tepat dan cara yang benar Mengunyah makanan pada salah satu sisi rahang ternyata menjadi pemicu besar munculnya karang gigi ini Bila hanya mengunyah di satu sisi saja, maka yang akan bersih hanya satu sisi tersebut saja Sedangkan sisi yang lain berisiko lebih banyak timbul plak atau karang gigi Jadi, misalnya hanya mengunyah pada sisi kanan rahang, maka hanya sisi kanan saja yang bersih Sedangkan sisi kirinya akan kotor dan banyak muncul karang gigi Jadi, pada gigi yang tidak dipakai, proses pembersihan tidak akan terjadi Hal ini bisa diibaratkan seperti rumah yang ditempati dengan yang tidak ditinggali Rumah kosong yang dibiarkan tanpa penghuni akan lebih berdebu dibandingkan dengan rumah yang ditinggali Kebiasaan mengunyah makanan salah satu sisi ini sering disebabkan oleh rasa sakit dan ketidaknyamanan pada saat menggunakan sisi tersebut Misalnya saja ada gigi yang berlubang atau karena gigi di salah satu sisi tersebut sudah dicabut Atau bisa juga terdapat saryawan pada salah satu sisi sehingga membuat pengunyahan menjadi tidak nyaman Dan berpindah ke sisi yang nyaman untuk dipakai mengunyah Kebiasaan mengunyah di satu sisi merupakan salah satu kebiasaan buruk yang seharusnya dihindari Karena selain bisa menjadi pemicu besar munculnya karang gigi pada sisi yang tidak digunakan mengunyah Juga bisa menyebabkan kelainan atau gangguan pada sendi rahang Yang terletak di dekat telinga dengan gejala bisa berupa rasa nyeri Sakit kepala yang tidak jelas penyebabnya Sakit di depan telinga Atau dapat menyebabkan rahang yang terkunci tidak bisa tertutup atau sulit membuka mulut Dan terdengar bunyi klik pada saat menggigit atau buka tutup mulut Selain itu pasien juga sering mengeluhkan rasa lelah pada otot pipi Kebiasaan mengunyah pada satu sisi juga dapat memengaruhi perkembangan rahang Bagian yang sering dipakai mengunyah akan memicu perkembangan rahang Sedangkan bagian yang dibiarkan pasif menjadi tidak begitu berkembang Selain itu mengunyah makanan dengan satu sisi Menyebabkan otot tebal dan kuat hanya di satu sisi yang dipakai mengunyah Dan akhirnya bisa menyebabkan otot wajah di sisi kiri dan kanan menjadi tidak simetris Agar bisa menggunakan kedua sisi untuk mengunyah Maka kalau ada gigi yang berlubang pada salah satu sisi Sebaiknya gigi yang berlubang tersebut dirawat Atau kalau pada sisi lainnya sudah umpong Maka sebaiknya dibuatkan gigi palsu Agar bisa digunakan untuk mengunyah makanan lagi Maka sebaiknya digunakan untuk mengunyah makanan lagi